selamat menikmati siap anak-anak hebat untuk mendengarkan dengan seksama ya judul cerita pagi hari ini adalah pelayan dan anak kecil pada suatu hari seorang anak kecil masuk ke sebuah restoran terkenal dengan langkah riang dan sedikit berlari anak kecil itu kemudian duduklah di salah satu bangku kosong di sana dalam hatinya dia bergumam wah sangat ramai sekali ya kemudian anak kecil itu mengangkat tangannya untuk memanggil salah satu pelayan restoran seorang pelayan perempuan pun segera datang menghampiri anak kecil itu dengan membawa buku menu makanan mau pesan apa dik? kata pelayan itu berapa harga satu porsi es krim bertabur stroberi dan coklat itu? si anak balik bertanya sambil menunjuk salah satu gambar yang terpampang di tembok restoran si pelayan menjawab dua dolar harganya dik anak itu kemudian memasukkan tangannya ke dalam saku dan mengeluarkan beberapa keping uang receh dan menghitungnya kembali tanya lagi si adik ini kalau es krimnya tanpa stroberi dan coklat harganya berapa pak? si pelayan menjawab satu dolar dengan sedikit aneh menjawabnya si pelayan itu anak itu kemudian memasukkan kembali tangannya ke saku yang lain dia mengeluarkan recehan lagi dan mulai menghitungnya satu persatu dia tanya lagi lah kepada pelayan tadi mbak kalau es krimnya tanpa stroberi dan coklat serta cuma separuh porsi saja mbak berapa harganya? si pelayan tadi mbak ini dengan ketus menjawabnya setengah dolar dik kata si anak ini menjawab baik mbak saya pesan itu aja akhirnya pelayan itu segera bergegas pergi ke dapur beberapa saat kemudian pelayan kembali ke meja si anak sambil membawa pesanannya yaitu aiskrim separuh porsi anak itu pun segera mengambil dan memakan es krim tersebut dengan lahapnya setelah es krim selesai dimakan pelayan kembalilah menemui anak itu sambil membawa nota pembayaran si pelayannya si mbak ini menyodorkanlah nota pembayarannya dan bilang kepada si adik tadi semua harganya setengah dolar ya si anak lalu mengeluarkanlah semua uang receh miliknya dan memberikannya pada pelayan itu mbak ini ya saya bayar setengah dolar kemudian apa yang terjadi si anak ini tangan anak itu merogoh saku belakangnya dan mengeluarkan selembar uang sepuluh dolar dan ini tips untuk siapa tips ini diberikanlah oleh si anak ini kepada si pelayan tadi mbak ini ada sepuluh dolar ini tips buat mbak ya kata si anak tadi memang dahsyat anak-anak hebat tak disangka tak diduga rezeki datang tiba-tiba kepada si pelayan tadi memang kadang manusia ini hanya melihat sesuatu dari luarnya bahkan kita sendiri pun sering mengalami hal itu betul anak-anak kesibukan dan keruatan kejadian sehari-hari ya baik di kelas di sekolah di rumah di tempat kerja itu bisa membuat seseorang lupa untuk melihat lebih dalam orang-orang di sekitar kita ya sangat wajar jika seseorang yang sudah pakai jas kelihatannya ya mulai dia menganggap remeh orang-orang yang hanya menggunakan t-shirt bahkan compang-camping mohon maaf nah kita belajar untuk melihat lebih baik dan positif lagi kepada orang lain anak-anak hebat banyak hal yang bisa kita ambil dari hikmah cerita tadi yang disampaikan yang pertama lihatlah seseorang dengan mata yang penuh kebaikan dan positif thinking yang kedua kadang sesuatu yang berharga itu muncul dari hal-hal yang biasa biasa saja ketiga rezeki itu bisa datang dari arah yang tak terduga nah sekarang bagaimana diri kita melihat orang lain melakukan pelayanan terbaik kepada orang lain bahkan bisa juga kita melihat di sekitar lingkungan terdekat kita kita itu di kelas di sekolah tempat bermain atau bahkan yang terdekat adalah di rumah kita lihatlah dengan mata yang penuh dengan kebaikan dan positif thinking maka rezeki akan hadir dan dihadirkan oleh Tuhan yang Maha Esa anak-anak hebat itulah cerita motivasi di pagi hari ini semoga dapat memberikan manfaat dan tentunya menambah semangat untuk hidup menjalani dengan penuh kebaikan terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati